Intro Pada suatu hari, seorang dukun ternama asal Yaman, Sawat Bin Korik, merasa heran. Jin yang biasanya datang membawa informasi yang dibutuhkan, tak lagi bisa memberi kabar apa-apa. Jin sahabatnya itu memberitahu bahwa langit telah tertutup dan dijaga oleh api. Sebenarnya apa yang terjadi? Kedus. Kedusan kedus. Tindahu warabun khabat tidak amrul saja. Peristiwa ini terjadi pada saat Rasulullah SAW menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Sekaligus mendandai awal diutusnya Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Hingga suatu malam, saat Sawat Bin Korik tidur, ia bermimpi didatangi jin yang biasa membantunya. Jin itu membangunkan Sawat sambil berkata, Wahai Sawat Bin Korik pahamilah, dan pikirkanlah bila engkau memang bisa berpikir. Sesungguhnya, Rasulullah SAW dari keturunan Lu'ai Bin Kolik telah diutus. Ia mengajak umat manusia beriman dan beribadah hanya kepada Allah semata. Sang Dukun, Sawat Bin Korik tidak mempedulikan mimpinya dan kembali tidur karena mengantuk. Di malam kedua, peristiwa serupa terjadi. Jin yang sudah bersahabat dengannya kembali datang dan menyampaikan perkataan yang sama. Sawat Bin Korik tetap tidak mempedulikannya. Akan tetapi, di malam ketiga, jin itu kembali mendatangi Sawat dalam mimpinya dan mengatakan dengan perkataan yang sama. Mengajak beriman kepada seorang Nabi yang baru diutus Allah SWT. Kali ketiga ini, Sawat tertegun. Tiba-tiba kecintaan terhadap Islam muncul dari dirinya. Tiba-tiba kecintaan terhadap Islam muncul dari dirinya. Maka Sawat Bin Korik, dukun ternama dari Yaman ini pun bertolak ke Mekah untuk menjemput Hidayah. Di tengah perjalanan, Sawat mendapatkan kabar bahwa Rasulullah SAW telah hijrah ke Madinah. Sawat Bin Korik langsung menuju Madinah. Tiba di Madinah, Sawat Bin Korik bertemu dengan seorang sahabat Rasulullah SAW yang terheran-heran. Seorang dukun datang ke Madinah, padahal Madinah merupakan kota Islam yang terbebas dari dunia perdukunan. Namun niat bayit Sawat yang ingin memeluk Islam, benar-benar. Dia menggembirakan. Sawat Bin Korik pun segera diantara menghadap Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Di hadapan Rasulullah SAW, Sawat Bin Korik langsung mengucapkan dua kalimat sahadat. Saat itulah kemudian Sawat Bin Korik mendapatkan jawaban, kenapa jin yang biasa membantunya tidak bisa memberi kabar dari langit sebelum ia kemudian diingatkan jinnya agar beriman kepada Rasulullah SAW. Sawat Bin Korik pun menyatakan penyesalannya di hadapan Rasulullah SAW dan tak lagi melakukan praktek perdukunan. Ya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW. Peristiwa Islamnya Sawat Bin Korik menjadi perbincangan kaum muslimin. Karena Sawat Bin Korik namanya begitu populer sebagai dukun yang sakti kala itu. Tapi bisa mendapatkan hidayah karena ajakan jin yang biasa membantunya ketika menjadi dukun. Mimpi baik, tidak serta-merta datang hanya kepada orang-orang soleh saja ternyata. Ada di antara mereka mungkin orang-orang yang di saat mimpi itu hadir, itu justru mungkin dalam keadaan bergelimbang maksiat. Akan tetapi Allah SWT menginginkan memberikan hidayah kepada mereka itu melalui mimpi. Dari sini bisa kita ambil pelajarannya, ternyata subhanallah ada seseorang dan beliau adalah sahabat radiyallahu anhu, itu keislamannya berkat nasihat dakwah dari bangsa jin. Kita lihat kelanjutan cerita dari Sawat ini tadi, justru ketika jinnya masuk ke dalam Islam, lalu Sawat masuk ke dalam Islam, sejak itulah tidak pernah terjadi hubungan antara Sawat dengan jin Korinnya lagi. Bahkan Sawat bin Qarib radiyallahu anhu pernah menyebutkan beliau bahwa Allah SWT sudah menggantikan jin Korinku itu dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Apa itu? Al-Quran dan Nabi SAW. Sejalan dengan Sawat bin Qarib puluhan tahun sebelumnya, seseorang mendapatkan ilham melalui mimpi yang akhirnya akan membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia yang ada di Mekah. Dialah Abdul Muttalib yang tak lain adalah kakek Rasulullah SAW. Saat itu, Abdul Muttalib yang mengimani ajaran Nenek Moyang bermimpi dalam tidurnya. Dalam mimpinya, ia didatangi seseorang yang memanggil namanya, lalu Abdul Muttalib kemudian diperintahkan untuk menggali At-Tibah. Abdul Muttalib lalu bertanya, apakah At-Tibah itu? Tidak pernah sekalipun ia mendengar kata tersebut. Tapi sebelum Abdul Muttalib mendapatkan jawaban, suara itu hilang. Lalu di malam kedua, Abdul Muttalib bermimpi lagi. Suara itu memerintahkan untuk menggali Al-Barah. Apakah Al-Barah itu? Lagi-lagi sebuah kata yang asing, Abdul Muttalib bertambah penasaran, karena suara tersebut kembali hilang sebelum ia mendapatkan penjelasan. Setelah mimpi kedua, Abdul Muttalib merasa ada sesuatu yang penting yang hendak disampaikan kepadanya, karena beliau tidak pernah mengalami mimpi seperti itu sebelumnya. Malam ketiga, ia bermimpi lagi. Kali ini suara itu memerintahkannya untuk menggali Al-Makmunah. Abdul Muttalib bertanya, apa itu Al-Makmunah? Tapi suara itu hilang lagi. Semakin kuat keyakinan dan keinginan Abdul Muttalib untuk memahami suara goib tersebut. Beliau yakin ada sesuatu yang besar yang hendak disampaikan kepadanya melalui mimpi yang datang tiga malam berturut-turut itu. Pada malam keempat, suara itu datang lagi sambil berkata, Galilah Zamzam. Abdul Muttalib terus bertanya, dimanakah Zamzam itu? Kali ini suara itu menjawab, Dia tidak akan kering selama-lamanya dan tidak akan berkurang. Dia akan memberi minum kepada para jamaah haji tamu-tamu Allah yang maha agung. Dia berada di antara perut dan darah, di tempat patukan gagak hitam yang ada bulu putih dan di tempat rumah semut. Zamzam memang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Mekah, apalagi bagi Abdul Muttalib yang mewarisi hak syikayah atau hak memberi minum kepada jamaah haji. Tapi, Zamzam yang mereka tahu hanyalah dongeng belaga, sebab telah berabad-abad lamanya, Zamzam menghilang. Dengan bermodalkan petunjuk yang didapat dari mimpi, Abdul Muttalib lalu mengajak anaknya yang bernama Haris, membantunya menggali Zamzam. Haris bertugas menjaga Abdul Muttalib, sekiranya pemuka Qurais yang lain mencoba menghalanginya. Betapa tidak, sebab dari tanda-tanda yang disebutkan, Zamzam berada di kucuran darah ritual kurban, tepat di antara patung-patung berhala, Ash dan Nailah, tempat paling sakral bagi bangsa Arab kala itu. Keyakinan dan keberanian Abdul Muttalib menggali di tepi Kaabah, langsung saja membuat keker kaum Qurais. Amarah mereka tidak terbendung, ketika melihat situs tempat mereka menyembah berhala, digali begitu saja oleh Abdul Muttalib. Ya Abdul Muttalib, Ya Abdul Muttalib, Tolib tidak menghiraukan amarah dan larangan-larangan pemuka Qurais tersebut. Membuat kaget para petinggi Qurais. Apalagi setelah Abdul Muttalib melanjutkan galiannya, memancarlah mata air Zamzam yang telah lama terpendam. Alhamdulillah bin Kaabah! Didorong oleh rasa tamak dan ragus, temuan Abdul Muttalib kemudian menjadi rebutan para tokoh Qurais. Tiba-tiba saja mereka menyebut diri mereka mempunyai hak atas temuan Abdul Muttalib. Keberadaan sumber Zamzam ini tentu saja menaikkan kerajat pemiliknya. Abdul Muttalib yang merasa mendapatkan ilham dari mimpi dan menggali sumber tersebut seorang diri, tentu saja tidak terima dengan kemauan petinggi Qurais. Perselisihan ini hampir saja menyebabkan pertikaian di antara mereka, sampai kemudian disepakati bahwa haruslah dicari seorang hakim untuk memutuskan perkara ini. Maka berangkatlah mereka menemui hakim yang berada di Madinah, atau yang disebut Yatrib kala itu. Dalam perjalanan, ternyata perbekalan air yang mereka bawa tidak cukup untuk mengarungi padang pasir Arab yang ganas. Sementara itu, mata air untuk sekedar membasahi tenggorokan pun tidak segera ditemukan. Mereka ditimpa kehausan, kelelahan, dan putus asa. Mereka tidak respondedvasi, показ dan di mele nightmare ini berharga di atas ekundir airnya gabung jaw Milwaukeeюсь ke windpunan laut. Jumbo hidsam Allah, berikmati di dalam kemah jawab, kita berikmati hampir ke Pediasan Ityikimah keluar dari bahwa. Kita tidak menggunakan b clanan, membuat saya dibaksana hu или nah. Di tengah kemalangan yang mereka alami, tiba-tiba Unta Abdul Muttalib menghentakkan kakinya ke tanah. Tanpa disangka muncullah air dari bekas hentakan kaki Unta tersebut. Didorong oleh rasa haus mereka minum sepuasnya Dan baru tersadar oleh peristiwa tersebut Bahwa Abdul Muttalib lah yang berhak memiliki sumur Zamzam. Berawal dari mimpi, Abdul Muttalib mendapatkan petunjuk mendapat sumur Zamzam yang lama telah hilang. Dengan ditemukannya Zamzam, maka Abdul Muttalib tak lagi perlu pergi jauh keluar Mekah Untuk mengambil air demi memberi minum jamaah haji. Berawal dari mimpi Abdul Muttalib pula, Zamzam menjadi milik keturunannya Hingga ke Rasulullah SAW Untuk dimanfaatkan jamaah haji dan umroh Yang datang memenuhi panggilan Allah SWT. Sama seperti dukun Sawat bin Qorib, Abdul Muttalib juga mendapatkan kebaikan melalui mimpi. Melalui mimpinya, Abdul Muttalib seolah menjadi perantara Allah SWT dalam menunjukkan sumur Zamzam. Melalui mimpi pula Sawat bin Qorib mendapat hidayah memeluk Islam. Padahal kondisi Abdul Muttalib saat itu tidak seperti kaum Hanafi atau kaum yang menyembah agama Nabi Ibrahim yang lurus. Begitupun Sawat yang kesehariannya sangat dekat dengan praktek kemusyrikan. Bagaimana mungkin pesan atau mimpi tentang kebenaran masuk kepada mereka yang belum mengenal keagungan Islam? Ada pertanyaan di sana, bukankah Abdul Muttalib ini termasuk orang-orang yang menyembah berhala? Bukan dari golongan orang-orang yang Hanafiah, orang-orang yang memurnikan Allah, orang-orang yang mentauhidkan Allah. Tapi kenapa kok mimpinya itu benar? Dari sini bisa kita lihat bahwa Allah SWT terkadang memberikan mimpi yang benar sebagai bentuk kebaikan untuk umat manusia walaupun mimpi itu diberikan kepada orang-orang yang tidak bertauhid. Mungkin karena ada satu dua hal sehingga Allah SWT ingatkan orang tersebut jadikan amanah itu diberikan kepada dia walaupun dia tidak beriman karena memang di dalam mimpi itu ada kebaikan untuk umat manusia. Kalau kita lihat beberapa tafsir ataupun hikmah yang diberikan oleh para ulama, diberikan kepada Abdul Muttalib karena memang Abdul Muttalib lah yang termasuk bahagian yang mengurusi Kaabah. Zam-zam itu akan dikeluarkan dan diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW dan Allah memberikannya kepada kakek beliau Abdul Muttalib. Dalam sebuah hadis sohih, riwayat Bukhari Muslim disebutkan, mimpi yang baik itu asalnya dari Allah sedangkan mimpi buruk itu ditiupkan oleh syaitan. Barang siapa yang bermimpi buruk kemudian meludah ke kiri tanpa keluar air ludah tiga kali dan mengucapkan Ta'awudz yaitu ucapan A'udzubillahiminasyaitonirojim maka syaitan tidak akan mengganggunya dan hendaknya tidak memberitahu siapapun. Dan barang siapa yang bermimpi baik maka bergembiralah dan jangan memberitahu kecuali pada orang yang kamu senangi. Sebagian orang banyak yang beranggapan bahwa mimpi hanyalah bunga tidur semata. Namun ada pula mereka yang mencoba untuk menafsirkan mimpi yang mereka alami. Bahkan di zaman serba bebas kini, jamak kita temui orang-orang yang membuka praktik tafsir mimpi. Mereka menyediakan jasa, menerjemahkan arti mimpi yang dialami. Membaca pertanda baik dan buruk lewat mimpi sampai meramal keberuntungan melalui mimpi. Padahal sebenarnya menafsirkan mimpi tidaklah semudah itu. Ketika kita berbicara tentang masalah ta'awil mimpi atau tafsir mimpi, maka mimpi itu dibagi menjadi tiga tadi ya. Mimpi baik itu datangnya dari Allah. Mimpi buruk itu datangnya dari syaitan. Dan mimpi yang timbul dari mungkin fikiran yang ada dalam jiwa kita. Kalau mimpi itu buruk, maka kalau kita lihat dari beberapa pendapat ulama, ini tidak perlu ditafsirkan. Karena memang mimpi itu adalah godaan dan gangguan dari syaitan. Kalau seandainya mimpi baik, maka mimpi baik ini bisa kita ta'awilkan. Mimpi baik itu adalah mimpi yang dialami oleh orang soleh. Mimpi orang soleh merupakan kabar gembira yang Allah berikan kepada dia. Bahkan juga bisa jadi, mimpi ini untuk kebaikan seluruh umat manusia. Mimpi mempunyai kedudukan yang agung dalam Islam. Bagaimana tidak, Nabi SAW telah menjadikannya sebagai isyarat akan datangnya kabar gembira. Dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bahkan telah bersabda. Mimpi baik yang berasal dari seseorang yang soleh adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Apa yang dimimpikan oleh seorang mu'minin akan benar-benar terjadi. Karena mimpi tersebut adalah isyarat yang dibuat bagi orang yang mengalami mimpi tersebut. Terkadang, mimpi bisa menjadi sebuah berita tentang peristiwa yang sedang atau akan terjadi. Dan kebenaran akan hal itu muncul setelah datangnya mimpi tersebut. Seperti yang dialami oleh Sawad bin Korib dan Abdul Muttali. Walaupun mimpi berbeda dengan nubuah, mimpi bisa diibaratkan seperti bagian kenabian jika melihat kebenaran yang ditunjukkannya. Ada pun ciri orang yang benar, mimpinya adalah seorang mu'minin yang jujur. Bila memang mimpinya itu mimpi yang baik dan bagus. Jika seseorang dikenal jujur ucapannya ketika terjaga, ia memiliki iman dan takwa. Maka secara umum, mimpinya benar. Karena itulah hadis ini pada sebagian riwayatnya datang dengan menyebutkan adanya syarat, Yaitu mimpi yang baik, bagus dari seorang yang soleh. Dalam sohih muslim dari hadis Abu Hurairah RA, disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, Orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling jujur ucapannya. Terima kasih.